Jangan sama dia kio, buat yuk bareng-bareng Tapi nanti Lu ya Yang di depan Yang bener-bener operasional Karena dijangkau operasional Ayah sate ya Ayah sate gak sih? Ayah sate Ini lama nyarinya Tede diuspa Marangi dari SD Waktu itu Menemuin yang enak Masih ada Lembut ya dagingnya Pulen Kecapnya juga beda Beda-beda Yang mau Benek-benek Oke nanya yuk Yuk mulai Atau dulu Masih punya Tadi pakai nasi Mas baik Masih rahasia Masih rahasia Masih rahasia Masih rahasia Marangi itu Aksi dari mana yuk Pleret Pleret Marangi itu Pleret Akhirnya Akhirnya Yang di depan Yang bener-bener operasional Karena dijangkau operasional Akhirnya Akhirnya udah kita buat Sate Marangi Jadi lama banget nyarinya Karena kita mau nyari yang enak Apa mungkin yang bedanya Sate Marangi Apa namanya Saksi ini sama Marangi Sebenarnya Yang lain-lain juga banyak yang buka Yang bedain kita yang tadi Bahim bilang Kecapnya itu Khasnya dari Purwakarta Jadi ada beberapa Istilahnya Yang bikin Marangi Tapi dia punya Apa rasa Dia punya ramuan Dia punya ininya itu Berusaha disesuaiin sama Tidak banyak orang Tapi kalo kita Emang Khasnya Purwakarta Kayak begini nih Nah itu bedanya Sama kita misalkan tadi kan Kenapa saya kasih dulu Supaya kalian Sertika nanya udah tau Ya rasanya seperti apa Dari Dari Dagingnya aja Itu Itu prosesnya Kita gak bisa tau Apa Cuman ada prosesnya Dan nanti juga Sapi ya Ada kambing juga Ada kambing juga Ada kambing juga Saya gak bisa bilang sih Enak banget sih Emang Jadi memang kita itu Sampai sempurna dulu Baru kita buka Dan ini sudah lama Mereka Jadi nampak Terlalu dari Purwakarta Iya Gak berhilang Justru itunya Gak berhilang Ini kenapa namanya Tempah Saksi Ini kayak Keren itu juga kenapa Kayak keperburuan silat gitu Iya Kayaknya aku Jadi sebenarnya kan Memang mau ada hubungannya Masa gergungnya Tapi kenapa Tapak Saksi Ya tapak itu kan Berarti tangan yang Saksi itu berarti Suatu hal yang Akhli lah Enak Jadi itu juga Tangan Saksi yang bisa Menghadirkan Di saksi ini Masakan yang enak Nah yang beda juga Kalau saya mau kasih tau Di sini itu Kita gak mau Take away Karena take away itu Rentannya kalau Makanan Saya bilang Makanan enak Dari aslinya ya Kayak misalnya kita makan mie Mie itu paling enak Mie itu paling enak Panasnya enak Apa kuah-kuah bawahnya ya Nah kalau ini Kalau misalnya udah beberapa menit Yaitu Gajinya itu tahun sendiri ya Sakutnya Kuali ini yang tadi kalian makan itu Tidak terasa Pasti apa yang mau Makannya kita Buy ini Jadi kita nanti ada ongelaten juga Tapi sebentar Kita lagi kelas-kelas Kita buat ini Paku packnya nih Jadi dipakum Paku pack ada kematan 10 Ada 50 Ada yang udah mateng juga Nanti ya Ada ada Tapi saya harus coba dulu Masangnya itu nantinya enak atau enggak Dan itu nanti ada roti Harus di suhu berapa Ini berapa Karena penyajiannya ada lah Betul Karena saya takutnya itu Malah jadi quality-nya kurang Yang tadi kalian makan itu Benar-benar dicurut Apa ini? Ya Oh udah dua kali Oh banyak Banyak Bangkrut mulu Putgarden cuan dong Putgarden cuan Putgarden cuan Putgarden cuan Putgarden cuan Sebelumnya Kenapa mungkin gak kapuk nih Gagal mulu gitu Gak kapuk Gak kapuk Malah gagal itu yang kita cari Untuk cari Apa uang kita Itu kita buat lagi ya Buktinya yang dulu Yang tadi di depan saya Prasional Sekarang saya tahu Ternyata gitu itu Dijakok Prasional Apa F&B Kenapa saya harus maksain Akhirnya saya cuma Tidur aja sih ya Dia operasional Di belakang cuan Ini mah keren loncengnya Iya Tidur Keren loncengnya Bukan-bukan Mbak ini malah diceritain Proses pencarian resepnya Gimana Paknya panjang kan Berapa lama Panjang Jadi gini Saya itu Dari dulu Kepulaukarta itu Memang nunggu selalu luparan Karena waktunya itu Emang gak ada ya Nah selalu luparan itu Saya Satu marangi Dan ada beberapa Yang saya Nggak bisa juga tempat Eh bilang tempatnya Kesini Kesini Yang dulunya Saya suka banget Kenapa ini gak enak ya Saya bilang tiba-tiba Gaji gak enak Benar kata Gio Marangi itu enaknya Ketika dikitin ada gajinya Barang Jadi sekali makna Tapi kalau misalkan orang yang sehat Kadang-kadang dia mau Nya dagingnya doang Jadi Pas satu tempat saya gak enak Itu tuh Saya udah agak bingung lagi Waktu itu juga ada temen-temen kita yang Kamarangi itu Cepain Jadi di bubur buka Saya tuh penggemar banget sama Rangi Akhirnya saya buka Saya coba semua Saya pengen Ngerasain yang terbaik Mana yang mereka semua Temen kita itu Enak-enak semuanya Cuma saya mau bilang yang terbaik Mana ya Akhirnya terpukulnya Satu Jauh banget Saya dilambang video Saya ikut sana Sekitar 4 kali 5 kali Akhirnya Kita coba Untuk membuat Yang akhirnya Yang terbaik Kenapa 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 kalau bicara teman sih dari bujang juga ada temenan gitu kan, udah beberapa puluh tahun temenan cuman kalau bisnis kan yang tadi dia bilang tuh, udah beberapa kali coba, ada beberapa yang sukses juga kemarin diajakin juga rumah makan gratis, yaudah yuk kita jalanin rumah makan gratis alhamdulillah jalan, sampai detik ini pun masih jalan, ke depannya juga kita mau jalan terus nah next projectnya kita pantas ini, habis ini ada juga mie nih, nah belum tapi ini dulu satu-satu kalau optimis seperti yang kalian tadi merasai tadi, saya lebih ke arah kualitas, sama seperti ya nolala-nolala, saya mau yang sesuatu yang terbaik untuk tanya tekniknya orang tergantung kalau misalkan kesananya jadi yang berapa ya, ya tadi saya berusaha di 2021 selalu-selalu kemudahan saya, semuanya itu saya coba menjari yang terbaik mbak ini cukup unik ya sih, mempunyai usaha banyak bisnis ya gitu, kalau lagi tapi mbak ini lagi banyak ya banyak banget bisnis gitu, ini cara mengaturnya gitu, sempet-sempet agak peribetan ya dengan mengatur salah satunya sebenarnya memilih orang mengaturnya jadi gini lho Ben, saya sama Gitu sebenarnya gak direncanain ya ya main 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 main, kita punya jelas-jelas jadi yang paling penting kita ketika, yang paling susah itu sebenarnya kalau misalkan membuat banyak bisnis, orang kepercayaannya jadi kita yang paling susah, bukan idenya, idenya itu banyak orang kepercayaan yang tukerannya, kayak sebenarnya kemarin kan saya udah kasih lihat ya ada adian grup ya, yang sering itu teman saya dia itu banyak banget perusahaannya tapi bantian jalan semua sih dia punya orang-orang hebat jadi ya orang-orang seperti Gitu jadi kan kita berdua situasinya lama untuk yang bersama dia karena kita bicara uang bicara uang itu mau dia rugi berantem, untung juga berantem jadi pastinya itu kita harus benar-benar orang-orang tuh, ini dulu nih bulit itu nanti ada yang akhirnya kita punya satu bibit itu makanya kita kerja dari rumah makan keratin bikinnya gimana ngasih desainnya gila banget sih, 2 minggu jadi ya sepuluh hari sepuluh hari sepuluh hari jadi ya, jangan semua orang gak ada, ini gak ada, menu gak ada tapi jadi, dan itu makanan yang kita makan ya bukan yang makanan buangan jadi saya setiap hari kantor itu makannya makan itu, yang kita buat lebih banyak buat buka puasa buat buka puasa aja karena kan kalau puasa otomatis kan biasanya kita bagi jam 12 siang nah, kalau buka puasa nanti kita mulai setengah 5 sama jam 5 cuma bedanya, kalau sebelumnya itu makan aja, mungkin kita tambahin tajir jam 5 kabain, kemarin kan notice katanya gak enak kerja sama kabain terlalu tegas ini takut gak sih kerja sama temen ada flash gitu kak? kemarin kan kabain bilang kalau kabain warnanya tegas dan gak enak kerja dengan kabain nah, takut gak sih flash sama temen dia udah tahu dia udah tahu kalau bukaan saya gimana di foto saya habis itu ngobain begini jangan deket-deket ya kak Gio gimana nih kak Gio dia udah kalah kenal loh mungkin karena udah bukan cuma kerjaan doang gitu kerjaan bukan cuma FNB doang kerjaan, syuting bareng dari dulu dari bujang dari bandel bareng sampai sekarang beranak pinak sampai berbisnis bareng udah bukan setahun, dua, sepuluh tahun jadi udah hafal banget dan kebetulan gue kan orang Batak jadi emang kebiasaan strict to the point jadi gue gak bisa yang kaya manis-manis gitu di belakang tapi di belakangnya kebiasaan enggak, jadi kalau ada apa eh bro lu jangan gini dong gini 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 ini sate aja pas pertama gini ah keras nih gitu awal-awal nih awal-awal pas keras nih begitu udah empuk ah ini bumbunya beda nih gitu ya sambil lempar-lemparan aja gitu kalau orang biasa kan kayak gue udah siang malem ngeramuk nih sate gimana caranya biar empuk gitu itu cuma ah keras pulang lagi gitu doang jadi kayak tapi karena emang gue seneng dengan kayak dibandingkan yang kayak kayaknya udah enak bro tapi lu perlu ini lagi enggak, mendingan kayak udah nih lu harus bikin yang lebih bagus lagi ya karena misi-misi kita sama jadi jalannya bisa enak berarti gak baper ya kagio kalau kagio manggalah baper kagio udah jaman dulu iya makanya saya yang tadi tuh ya chemistry itu saya bilang juga harus seri saya sih sama seperti dengan istri sebenernya suami juga ya istri itu suami, suami itu itu harus sama sayanya juga harus berubah dia nya juga harus tahu ketika abur saya gimana ya sama seperti ngawinin ini juga ya partnernya dia harus tahu saya kalau enggak kita sama pasti berantem terus tapi kalau dia mengerti sepat saya saya begitu sana memang saya mau yang terbaik saya bilang sampai gak dapet jika saya bilang bro, belum, belum, belum dan dia saya tahu itu capek banget tapi akhirnya bisa dapetin yang benar-benar empuk abis itu kita lama nih setelah itu kan kita coba tapi ada kita cobain gini 5 menit, 10 menit, 15 menit paling lama, berapa lama gak enak ternyata sepan bentar itu dia sudah ini oke gua gak mau di take away ya dia apa bingung sekarang kan soalnya kan disilanya orang-orang gak buka outlet aja bukanya online kan ini malah gak mau onlinenya gitu kan gua juga bingung gimana cara kakalinnya kan sekarang jamannya oh duang segala katanya iya iya lu milih kualiti dibilang orang enak terus atau duit yang datangnya gitu doang iya sih jadi kita harus cari cara eh caranya adalah teh faku, teh kasi dan nanti juga ada bakar-bakaran yang barangnya ya dan dijual untuk murah supaya dia bakal itu kualiti yang benar daripada teh jual cuma gitu doang akhirnya dimakan gak enak aja dikiranya sejati-jati di doangnya rasanya itu dibilang sama-sama iya bukan saya pikir lebih menjaga kualiti dibilang saya harus pikir kualiti dibilang kualiti itu nomor satu supaya terus orang bilang enak bukanya mungkin karena saya bilang gitu pokoknya saya itu selalu beranggapan saya itu customer aja ketika saya makan itu kalau ketika saya itu apalagi makanan ya ketika gak enak saya gak akan balik lagi itu tak enaknya makanan gitu jadi perlustarian makanan di Indonesia berarti makanan itu iya betul nanti ini juga ada iya jadi pokoknya Indonesia apalagi karena kita suka jadi cerjain sesuatu itu yang kalian suka yang kalian tenang yang kalian ini passion di situ kalau enggak bukan makanan saya misalkan saya buat apa ya eee durian apa ini kemarin saya saya gak akan ini tapi saya sukanya di ayam saya sukanya meranggi jadi itu sobatnya banyakin bisnis emang pensiun ini dunia hiburan apa gimana sih nyaman nih di bisnis kalau di beda-beda ya beda-beda kalau misalnya itu disana itu yang waktu itu pernah saya bilang misalnya saya mencintai itu orang menjadi aktor ya karena di usaha yang ditanya aktor bagian apa gitu misalnya memiliki ini karena itu lebih darah beda lah ya beda banget rasanya beda banget sama kayak gil juga mungkin sama beda banget tapi ya ini beda juga adrenalin ya tapi challenge-nya lebih menantang di bisnis apa di dunia hidup sama aja sama aja sama ini sekalian untuk renung sini iya jangan lalu-lalu nanti nanti aja ide gue ini bagai sahabat terjadi dari dulu pulang tahun yang tadi terkotok kalau lagi dia muka begini jangan jegetin cara meludukan mas Ben bilang ke temen-temen karyawannya gimana gampang sebenarnya gue sama dia itu mirip pulang tahunnya cuma beda 3 hari jadi emang karakter dia sama karakter gue mirip jadi gue tau kalau emang muka ada begini diemin aja dulu diemin aja dulu ntar dia kemana-kemana udah mulai adem lagi baru masuk gitu karena gue tau kayak begitu karena gue kayak begitu gitu loh jadi emang karakter dan simpatnya dia mirip sama gue itu ada kesulitan ya? enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah tapi pernah berantem hebat gak sih makelab dia ini? sama dia itu dia yang kadang-kadang selalu ngalah saya itu agak-agak ya misalkan kayak gini nih ya ada acara gini kalau misalkan tadi itu makanya kenapa saya tes dulu ya itu ya kalau misalkan agak-gagal dia pakai begini dia lupingin kalan mukanya saya berubah banget saya pasti ngeliatin satu-satu orang karena saya paling benci saat kegagalan untuk merusak semuanya saya langsung ngeliatin dan ketika saya ngeliatin itu semua pasti pernah langsung saya gue harus sempurna semuanya di mata saya nah itu dia nah kalau dia kebanyakan kalau dulu di restoran ya dia itu ngalah dia itu mendengar abis itu dia itu yang setelah selesai semua ngomong dia ngomong supaya dia itu harusnya gini loh gini gini kalau saya enggak saya lebih ke arah kok gini sih janganlah gini 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 walaupun ke tempat-tempat rame gitu ya dulu ya di mana tetap saya mikirin apa yang ini Kak Gio kalau Kak Gio kalau sama temen-temannya kan tapi kalau sama istrinya terlihat itu bucin ya Bucin ya nih Kak terutama Kak Paula ya itu mah bukan bukan Bucin sebenarnya kan emang karakter kita sebagai seorang suami itu harus mengayomi istri gitu dong nanti Paulnya datang tanyain semuanya cuman ya nikmatlah semuanya manjain Kak Paula banget nih Kak Bayu sebagai seorang suami ah berantem-berantem juga sama aja sama aja tapi indah semuanya berantemnya indah kayak gitu indah semuanya indah semuanya sempot LDRN dulu sempot LDRN dulu sempot LDRN dulu sempot LDRN dulu apa dia 8 hari dia balik hari ini baru aja jam 1 malam 2 malam tapi tapi enggak enggak saya penghargaan gue sendiri nggak susah banget jadi saya memilih karyawan susah melihat pekerjaan orang Karena masalah saya harus sempurna semua Ketika saya sudah memilih orang marketing misalkan ya Atau orang editor gitu ya Ketika dia di bawah tangan saya saya akan bilang Sembilan, gitu ya Di mata saya selalu ada milesting Itu yang bahayanya dan jeleknya saya juga gitu Untungnya sekarang saya ada orang yang bercerita ya Ada guild juga, kadang-kadang tempat lainnya ada guild juga Jadi orang yang up level itu yang saya untuk caring saya Karena kalau enggak, maaf ya Karena mereka juga semuanya bilang jauh sekali Untuk misalkan kita ngobrol Karena jauh dari serata ya Cuman mereka yang segen Kita enggak bisa ngobrol begini nih ya Nah dan lain-lain yang lalu gue enggak bisa Karena mereka juga segen Mereka itu punya menghargai ya Saya pun mungkin gitu dong buat saya juga Enggak mungkin saya gitu Nah saya harus ada orang yang bisa seperti ini Supaya saya menanyakan Gimana ya kok gini ya Gue di finance Gue di situ Karena kita kan sudah Bilangnya itu di bidang ini Itu bisa dibilang puluhan tahun Dibilang sepertinya Kita tahu apa yang harus kita lakukan Kalau dia orang ini Ya dia itu enggak salah Cuman memang kita harus tahu Usah mencari orang ini Nah itu sulit saya ketika mencari orang Dan melihat orang Di mata saya itu selalu kurang Nanti 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 sekarang makan gratis Selain sedikit Bang Gio melihat Pemikiran yang out of the planet Gimana nih bang lo Jadi ide gilanya Dari nama kita atau pria Gimana nih apa Ini gue nama aja seberantem Gue bilang ini yang bener Im namanya tampak sakti Sampai tadi aja dia bilang Lama-lama enak kan disebut tampak sakti Nah itu yang menurut gue Yang mungkin gue gak punya Ide yang lu bilang tadi yang out of the box Out of the planet itu Ya mungkin menurut orang Apa sih gitu tampak sakti Lu bikin apa sih gue bilang gitu kan Tapi dia selalu Ide yang dia keluarin Pasti itu jadi sesuatu yang bagus Begitu Dan dia selalu Walaupun kayak Yaudah pokoknya gue maunya tampak sakti Bodoh amat Lu gue gak peduli Tapi dia tetep melibatkan gue Kayak gini Misalnya dia bikin logonya Logo 3 Oke Gio pilih logonya Gue yang ini Nah dia pilih yang ini Pala satu dua saya Pilih Dia kan satu dua Gue yang ini Gue bilang gitu Oke yang ini ya Tapi susukannya gue maunya agak ngelengkung gini Yaudah Di iain Tetep iain Jadi tetep melhargai ide-ide Jadi daripada partnernya juga gitu Harus satu Kita harus mendengarkan Yang gak boleh equate kita Yang anggirnya satu tujuan Tentu-tentu 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 Iya soalnya kan Kita kerjasama Sama orang yang rata-rata gila juga Jadi 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 ya Kebawa-kebawa Jangan jatuhnya kebawa Tapi harus ada arti Semuanya Ini ada arti Nama apalagi Keanu Tigerong sama apaan Orang Apa yang nama Tigerong Tapi ketika kita menjelaskan Tiger itu Saya suka Artinya juga Kalau misalnya ini tidak kesana Ini-ini Ini 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 Bukan yang kita buat asal Ini Cuman Nama aja Karena saya ngerasa Nama saya dulu itu Dari Pak Indiri Yang pilih Sepak Indiri Mereka semua banyak orang Yang bilang gini Nah disitu Saya berpikiran Oh nama itu berpengaruh banget ya Dalam sebuah brand Akhirnya Kayaknya juga seperti ini Gara-gara Tigerong itu Eh Tigerong Akhirnya Nama itu perbensi Mudah-mudahan Dengan camping Tapi ngerti ya Sekolah aja bagaimana Dan itu memang dirasain Tidak bisa ada ilmu Lebih kerana Yang terakhir dari saya Nama Papak dan Ken tadi Ngalah Yang tetap Lagi ngalah Ini benar gak sih Gue gak mau Gue mau nama ini Gimana itu Yang ngalah sebenarnya saya Tapi kalau yang awalnya Dia yang ngalah Karena dia Eh nama kita Masa yang Ketawa Enggak Enggak bener Aku tuh diem Eh bener ya Aku tuh mikir Ini akhirnya diceritain Yang akhirnya juga Logo deh Lu gak bisa ngeliat Nama itu Kalau tidak ada logo Jadi akhirnya logonya Dikasih lihat Dari kata-kata dari ininya juga Ini untuk silat Ini ya Ini ada maranginya Oh ini ya Bagus ya Akhirnya udah Nah dia ini Tapi saya mau Ada dia disini juga Akhirnya saya pilih opsinnya dia Tapi sebenarnya ada tiga opsin Satu dua Yang ketiga dia Bodi yang ketiga ya gue bilang Tapi saya mikir dulu Bodi itu gak mau ada Si kampak-kampak Ininya nih Yang bilang Adinya ada kampaknya bro Iya Perguruan silat bener udah Akhirnya saya bilang Oke nih Akhirnya udah Tampak naga geni Oke Oke siap Eh makannya Makan nih Makan nih lanjut 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 Bigger